Eh, baik! Halo, selamat datang kembali di Blizz Cinema Channel, ku Mahada Mangco. Pada kesempatan hari ini, Mimin akan membawakan alur cerita film terbaru berjudul Dakota yang rilis di tahun ini. Apalagi kalau bukan film anjing kesukaan kalian. Sok yang mau tau serunya dan manfaat film ini, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Semua berawal pada sebuah peternakan di kota Camden, Georgia milik single mom bernama Kat Sanders. Sepeninggal suaminya karena tewas pada perang di Afganistan beberapa waktu lalu, dia kini hanya tinggal bersama anak perempuannya bernama Alex yang pagi ini tengah sibuk mengurus hewan-hewan ternaknya. Tapi sejak itu pula, Kat mengalami krisis ekonomi. Bahkan untuk membeli pakan hewannya saja, dia sangat kesusahan. Selain menjadi single mom dan mengurus peternakan, Kat ini juga berprofesi sebagai petugas kebakaran sukarelawan setempat. Dan pagi itu, dia pamit kepada putrinya lalu berjanji akan membawakan makanan yang enak saat pulang bekerja nanti. Selanjutnya, ketika Alex sedang bersepeda, di tengah jalan dirinya bertemu dengan polisi setempat bernama Mike yang bertugas sambil membawa putranya bernama Ethan. Di sana, Mike bertanya mengenai bisnis peternakan milik orang tua Alex dan berusaha membantu ekonomi mereka dengan membeli peternakan tersebut. Dan ternyata, tawaran itu tidak hanya sekali namun berkali-kali dan Alex serta ibunya bersikeras tidak akan pernah menjualnya. Perbincangan mereka kemudian terhenti karena Mike harus kembali bertugas. Sedangkan Alex pergi menuju rumah kakeknya guna meminta tolong. Setibanya di sana, Alex langsung mendapatkan sambutan manis dari sang kakek. Kakek juga menanyakan kabar ibunya yang sudah lama tidak berkunjung. Alex kemudian menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk meminta tolong supaya peternakanya bisa kembali berjalan seperti dulu kalah. Di sini kakek sebenarnya agak pesimis karena melihat kerugian yang ada sudah sangat banyak. Tapi melihat antusias Alex yang ingin menolong ibunya, kakek pun bersedia untuk mencarikan solusi. Di sisi yang lain terlihat Mike sedang menunggu seseorang yang tak lain adalah kakaknya sendiri yaitu Jack. Jack juga bekerja sebagai seorang polisi. Namun karena dia kaya, apa yang dia kenakan pun jauh lebih mewah dibandingkan Mike. Lalu tujuan Jack mengajak adiknya bertemu adalah untuk bertanya apakah Kate mau menjual peternakanya atau tidak. Nah, di sini yang sebenarnya ingin membeli adalah si Jack ini, cok. Dia walaupun sudah ditolak, tapi si Jack ini tetap ingin membeli dengan alasan ingin membantu keluarga Kate Sanders. Setelah berkata seperti itu, Jack lalu pergi untuk bertemu langsung dengan Kate yang saat ini sedang berusaha memperbaiki truk damkar tuanya. Awalnya Jack ini meminta secara baik-baik kepada Kate apalagi suatu saat nanti Kate pasti butuh uang untuk biaya sekolah Alex. Tapi saat Kate lagi-lagi menolak, tiba-tiba Jack mengungkit masa lalu dengan mengaku kalau dulu yang menemukan tanah itu sebenarnya adalah orang tuanya. Sampai suatu hari orang tua Kate mencurinya. Mendengar hal tersebut, Kate pun membantah dengan berkata bahwa keluarganya tidak pernah mencuri. Ayah Kate secara resmi membeli tanah itu dengan harga yang layak. Jack yang merasa kalah pun akhirnya pergi dan menyuruh Kate untuk kembali berpikir sebelum terlambat. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Afganistan, Sersan CJ, teman baik dari Clay Sanders alias ayahnya Alex dipanggil oleh komandan karena mendapatkan surat perintah untuk pindah kem. Selain itu, dia juga diperintahkan untuk membawa Dakota, anjing militer milik Clay agar diserahkan kepada keluarga mendiang. Karena menurut komandan, anjing yang sudah ditinggal tuanya pasti akan trauma dan tidak dapat bertugas kembali. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang panjang, CJ akhirnya tiba juga di kem dan untuk menyerahkan Dakota kepada Kate Sanders. Tapi sialnya, di tengah jalan dia malah disuruh berhenti oleh Jack dan mendapatkan surat tilang karena pelat mobilnya nomor negara luar dan hal itu menurut Jack adalah sebuah pelanggaran. Tapi walaupun begitu, CJ tidak peduli dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di rumah sang kakek, akhirnya perhitungan kerugian pun selesai dan situasinya sangat buruk. Kakek juga kembali menyarankan Alex untuk menjual peternakannya saja. Tapi Alex tetap berpihak pada keputusan ibunya karena selain tempatnya yang indah, Clay Sanders juga dimakamkan di sana. Akhirnya, CJ sampai juga di rumah Kate Sanders. Tapi karena Kate tidak mengenal CJ, Kate pun mengira bahwa CJ adalah salah satu dari banyaknya orang yang ingin membeli tanahnya. Maka dari itu, Kate pun langsung menyuruh CJ pergi. Tapi ketika Dakota turun dari mobil, CJ mengaku bahwa dia adalah teman bayi Clay dan datang untuk menghantarkan Dakota serta barang-barang milik Clay Sanders. Setelah mengetahui keadaan sebenarnya, Kate nampak senang Dakota datang tapi tidak dengan Alex. Kemudian tiba-tiba Dakota lari ke suatu tempat yang ternyata dia pergi ke makam Clay Sanders yang ada di belakang rumah. Kate pun kemudian menjelaskan alasannya menguburkan suaminya di situ karena tempat tersebut adalah tempat favorit suaminya dulu. Karena CJ berhutang nyawa kepada Clay yang dulu sering membantunya saat berperang, CJ berkata akan melakukan apapun untuk Kate. Dan Kate pun meminta CJ untuk membetulkan wastafel rumahnya yang sedang rusak. Ketika Dakota sedang menunggu CJ memperbaiki wastafel, Alex tiba-tiba datang untuk mengambil kotak milik ayahnya yang dibawa oleh CJ tadi. Saat membuka kotaknya, Alex menemukan tanda pengenal milik ayahnya dan juga peluit yang ternyata peluit itu digunakan untuk memanggil Dakota. Tentu saja Dakota langsung datang dan seakan-akan ingin mengenal Alex lebih dalam. Sedangkan CJ yang sudah selesai memperbaiki wastafel pamit untuk pulang karena kebetulan sedang cuti selama seminggu. Tapi Kate yang merasa berhutang jasa menyuruh CJ untuk menginap. Dia juga meminta tolong untuk memperbaiki pagar dan sebagai gantinya besok Kate akan menyediakan sarapan yang enak. Singkat waktu pagi pun tiba, Alex kemudian mengajak Dakota untuk berkenalan dengan hewan-hewan ternaknya. Lalu sesuai janji, Kate benar-benar memberikan sarapan enak untuk CJ yang sedang memperbaiki pagarnya. Malamnya, CJ menawari diri untuk mengajarkan beberapa perintah agar Dakota bisa dengan cepat merespon. Karena semenjak kepergian Clay, Dakota ternyata mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Itulah alasannya kenapa Dakota seringkali gelisah. Esoknya, latihan pun dimulai. CJ menyuruh Alex untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya. Tapi karena dia tidak suka dengan keberadaan Dakota, Alex malas melakukannya dan berniat untuk pergi. Sang ibu yang menganggap kalau Dakota adalah bagian dari keluarganya pun berusaha membujuk Alex hingga gadis itu mau melatihan lagi bersama Dakota. Perlahan tapi pasti, Dakota mampu merespon perintah Alex dengan cepat. Sejak hari itu, kedekatan mereka pun semakin erat. Bahkan Alex mengajak Dakota untuk berkenalan dengan kakeknya. Setelah itu, Alex mengajak Dakota jalan-jalan di pusat kota. Mereka juga bertemu dengan Sheriff Mike dan anaknya dan Jack yang diam-diam memperhatikan mereka dari kejauhan. Selain menyadari kalau Dakota sangat menyukai es krim, Mike juga menyadari kalau Alex adalah anak yang baik. Maka dari itu, dia menyuruh Ethan untuk mencoba berteman daripada terus bermain gadget. Awalnya sih, si Ethan ini menolak gara-gara Alex tak punya gadget mahal sepertinya. Tapi karena ia menyukai Dakota, Ethan berpikir akan mencobanya. Alex kemudian berpamitan karena harus mengajak Dakota ke kantor ayahnya dulu. Sampai di sana, Alex benar-benar takjub karena Dakota memang anjingnya hebat yang berani turun tanpa menggunakan tangga seperti ayahnya dulu. Sepulangnya jalan-jalan, Alex mengajak Dakota bersantai di ladang. Dia terlihat menggali sesuatu dan mendapatkan sebuah batu unik. Di waktu yang sama juga, Jack datang untuk berbasa-basi. Tapi kemudian dia pergi karena Dakota terus menggonggong seakan tidak suka kepada dirinya. Di lain hari, Alex kembali mengajak Dakota untuk bersenang-senang bersama sang kakek. Mereka bermain golf sambil menunjukkan batu keberuntungan yang telah ditemukan Dakota kepada kakenya itu. Sementara di tempat yang lain, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya Kate bisa kembali menjadi sukarelawan pemadam kebakaran karena tiba-tiba di dekat rumahnya terjadi kebakaran. Alex, Dakota, dan sang kakek yang mengetahui itu juga segera pergi untuk melihat. Tapi setelah sampai di lokasi, tidak ada kebakaran sama sekali, melainkan nenek-nenek yang meminta tolong untuk menurunkan kucing kesayangannya. Lalu karena tidak ada tangga, Kate pun nekat untuk memanjat, tapi sayangnya dia terpeleset. Sampai kemudian saat kucingnya terjatuh, Dakota dengan cepat menangkapnya dari bawah. Malamnya ketika Alex sudah tertidur pulas, Dakota terus teringat dengan sosok Clay. Makanya malam itu dia tiba-tiba pergi ke kantor Clay untuk mengenang Clay di sana. Tapi baru saja sampai, tiba-tiba Dakota mendengar suara mencurigakan di bawah yang ternyata itu adalah seorang pencuri. Dakota pun kemudian berusaha menghentikannya sampai pencuri itu pergi dari tempat tersebut. Kemudian karena kantor milik suaminya kini sudah menjadi kantor kerjanya, Kate pun jadi tahu kalau semalam ada seseorang yang telah masuk. Memang tidak ada barang-barang yang hilang, tapi beberapa alat pemadam kebakarannya telah dirusak. Makanya dia segera menghubungi Sheriff Mike agar menelusuri kejanggalan tersebut. Kemudian sebagai umat Tuhan yang taat, Kate, Alex, beserta yang lain pergi ke gereja. Sedangkan Dakota menunggu mereka di depan gedung. Tidak lama kemudian, Jake datang sambil memancing Dakota menggunakan es krim agar mau mengikutinya. Dia membawa Dakota ke lokasi mobil-mobil bekas karena ingin menjebaknya. Bersama dua anak buah, Jake berusaha untuk menjerat Dakota, tapi sial, dia selalu gagal. Dakota malah kabur dan membuat mobil mahalnya menjadi kotor. Setelah beribadah, Alex, Kate, Dakota, dan CJ menuju ke kantor untuk membersihkan truk damkar. Tapi tiba-tiba, Kate mendapatkan panggilan darurat yang di mana rumah tetangga mengalami kebakaran. Karena hanya dia satu-satunya petugas damkar di kota itu, dengan cepat Kate meminta CJ untuk membantunya, sedangkan Alex disuruh untuk menunggu di kantor. Tapi karena khawatir, Alex dan Dakota nekat naik ke truk damkar dan ikut ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana, api sangat besar. Pemilik rumah juga meminta Kate untuk segera menolong ibunya yang masih terjebak di dalam. Tapi ketika Kate akan masuk, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuatnya terlempar jatuh. Di saat situasi yang mencekam itu, Dakota langsung bertindak dengan menemukan korban terlebih dahulu. Dia menggonggong dengan keras sampai kemudian Kate kembali masuk untuk menolong. Sampai akhirnya, aksi penyelamatan itu pun berhasil. Korban berhasil diselamatkan, tapi Dakota pergi ke suatu tempat setelah mendengar sesuatu yang memanggilnya. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu hanyalah jebakan untuk Dakota. Anak buah Jack kembali berulah untuk menangkap Dakota, sedangkan Jack sendiri berusaha mengalihkan perhatian orang-orang. Kini Dakota pun tertangkap dan Alex hanya bisa termenung menunggu Dakota kembali pulang. Ibunya yang khawatir dengan Alex, kemudian berusaha untuk menenangkan Alex sehingga Alex mau kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan Kate sendiri mulai berbincang dengan CJ. Malam itu, CJ memberikan pengakuan yang membuatnya kembali bersedih. Jadi, CJ ini merasa bersalah karena dulu yang telah menolongnya dari kematian adalah Clay dan Dakota. Saat perang waktu itu, sebenarnya Clay lah yang mendapatkan luka paling parah. Tapi Clay malah menyuruh Dakota untuk menolong dirinya. Kesokan harinya, karena Dakota tak kunjung kembali, Alex mulai menyebarkan selebaran di seluruh kota dibantu oleh sang kakek. Tapi ketika Ethan datang, Alex malah diajak ke suatu tempat yang tak lain adalah kantornya Sheriff Jack. Sambil bersembunyi, Ethan berkata, Jika semalam saat pamannya main ke rumah, Ethan mendengar sang paman akan memindahkan seekor anjing ke penampungan dan Ethan yakin jika itu pasti Dakota. Daripada semuanya terlambat, Ethan kemudian memberikan kunci samping kantor yang ia ambil dari pamannya serta headset untuk berkomunikasi. Setelah berhasil masuk, Alex langsung bersembunyi ketika mendengar seseorang datang. Untunglah dua orang yang ternyata anak buah Jack itu tidak melihatnya, sehingga Alex dengan cepat masuk ke ruangan lain untuk mencari Dakota. Di waktu yang sama ketika Alex berhasil menemukan anjingnya, Jake dan Mike datang. Terlihat Mike mencurigai Jake yang telah menculik Dakota. Tidak ingin Alex ketahuan, Ethan pun segera menyuruh Alex keluar. Sedangkan Jake yang sudah tahu kantornya berantakan segera pergi ke ruangan bawah yang ternyata Dakota sudah berhasil dibawa kabur. Sementara itu, Alex yang berhasil mendapatkan kesempatan langsung bergegas untuk pergi. Mike juga bisa diajak kerjasama dengan membiarkan Alex dan Dakota pergi dari Jake yang jahat. Setelah berhasil kabur, Alex pun berterima kasih kepada Ethan dan bergegas untuk pulang. Tapi tiba-tiba Ethan memberinya satu rahasia lagi yang di mana Ethan melihat grafik geologi dan peta kota. Terlihat peternakan milik Kat Sander juga ditandai dalam peta tersebut. Di sisi lain, karena harus kembali bekerja, si Jake pun pamit untuk pergi tepat ketika Alex dan Dakota sampai di rumah. Lalu di waktu yang sama, ketika Jake melihat si Jake sudah pergi dari kotanya, dia kemudian bertemu dengan Mike untuk memberitahu sesuatu. Suatu alasan yang membuatnya bersih keras untuk membeli tanah dan peternakan milik Kat Sander. Jake berkata jika sebenarnya tanah ini menyimpan begitu banyak berlian. Dan ayah Jake lah yang dulu pertama kali menemukannya di tahun 1800-an. Tapi suatu waktu ayahnya Kat Sander mencurinya dan dia ingin mendapatkan hak keluarganya kembali. Makanya di sini Jake berusaha memperingati Mike untuk tidak ikut campur. Di rumah, Alex yang sedang mencari sesuatu di gudang tidak sengaja menemukan sebuah makalah berisi informasi tentang bebatuan berharga. Dan juga peta harta karun miliknya yang ia buat bersama sang ayah dulu. Singkatnya, ketika pagi tiba, Jake kembali menemui Kate untuk memberikan penawaran terakhir sebelum bank menyita tanah dan peternakan. Tapi ternyata Kate masih menolak ditambah Alex yang tiba-tiba datang untuk memperjelas alasan Jake dengan menunjukkan makalah yang ia temukan. Melihat itu, Jake pun pergi. Tapi ancaman bank akan menyita tanahnya membuat Kate sedikit goya dan hampir memutuskan untuk menjualnya saja. Alex yang tidak maupun berusaha untuk mencegah ibunya itu dan akan tetap membantu. Ia kemudian menghubungi CJ dan memintanya untuk kembali. Lalu di malam harinya, di saat ibunya tertidur di meja makan, Alex tiba-tiba menghilang. Kate yang menyadari anaknya hilang mulai panik dan segera mengambil senjata barangkali ada orang jahat. Tapi nyatanya tidak ada siapapun hingga Kate pun langsung menghubungi sang ayah. Sang ayah yang menduka jika hilangnya Alex adalah ula dari Jake, malam itu juga dia menuju kantor Jake untuk meminta pertanggung jawaban. Dengan emosi, dia meminta Jake untuk jujur. Tapi Jake terus berkata jika dia tidak tahu apa-apa. Kakek yang sudah hilang kesabarannya pun langsung memberikan pukulan bolanya, tapi yang terjadi encoknya malah kambuh. Dan Jake yang tidak tega akhirnya memanggil ambulan untuk membawa kakek ke rumah. Ketika semua orang sibuk mencari Alex sampai-sampai kakek jatuh sakit, Alex dan Dakota sendiri kini sedang berada di hutan karena ternyata mereka ingin menemukan harta karun buatan ayahnya. Sedangkan di sisi lain, Jake yang sudah dituduh semalam datang ke rumah kakek untuk menjenguk sekaligus memberikan penawaran terakhir kepada Kate. Di situasi yang darurat itu pun akhirnya Kate kalah dan bersedia untuk tanda tangan. Tapi untunglah di waktu yang bersamaan, CJ datang memenuhi panggilan Alex dan kembali menyadarkan Kate untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut. Kate yang melihat CJ kembali langsung senang dan memeluknya, kemudian memberi tahu kalau Alex menghilang bersama Dakota. Tapi karena CJ percaya Dakota bisa melindungi Alex, dia tidak merasa khawatir. Kembali ke Alex dan Dakota yang masih mencari harta karun. Akhirnya setelah mencari cukup lama, mereka pun berhasil menemukan tanda X-nya. Dengan sekuat tenaga, Alex menggali tanah dan menemukan kotak harta karunnya yang ternyata hanya berisi pesan dari sang ayah. Surat itu mengungkapkan rasa sayang ayah kepada Alex dan memberi tahu kalau harta karun yang sebenarnya bukan uang dan tetek bengeknya, tapi keluarga dan Dakota yang sekarang sudah berada di sisi Alex. Di saat yang bersamaan, Jack yang tidak terima karena Kate tidak mau menjual tanahnya, mulai berulah dengan membakar kandang ayam milik Kate. Beruntung, salah satu tetangga Kate menyadari itu sehingga Kate bisa tahu dan dapat bertindak cepat. Sedangkan Ethan yang juga mengetahui hal itu segera mencari Alex dan berhasil menemukannya di hutan dan dengan cepat menyuruh Alex kembali karena api sudah sangat besar. Awalnya, Alex dan Ethan naik sepeda bersama, tapi karena Alex ini lebih cepat sampai, dia pun mengambil jalan pintas sampai tidak sengaja mempergoki Jack yang ingin kabur. Menyadari itu, Alex langsung menyuruh Dakota untuk menangkap Jack dan membawanya ke rumah untuk bertanggung jawab. Tapi sampai di sana, Jack yang tidak terima langsung menyalakan api ke bensin yang sudah ia tumpahkan di sekeliling rumah Kate Sanders. Beruntung, Dakota langsung menyadari hal tersebut. Dia lari melompati api dan berusaha memutus jalur bensinnya agar api tidak merembet ke rumah. Dari kejadian itu, Jack pun resmi ditangkap dan akan dibawa ke kantor oleh Mike. Sedangkan Kate dan keluarga sangat kaget dan bahagia ketika Mike memberi tahu kalau sebenarnya tanah milik Kate Sanders adalah ladang berlian. Itu makanya Jack sangat menginginkannya. Paskal kejadian kemarin, sekarang keadaan keluarga Alex jauh lebih baik. Mereka bisa bahagia dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian cinta-cintaku? Luar biasa bukan filmnya? Bagi kalian yang punya rekomen film anjing yang lain bisa tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!